Halo sahabat Timnas Indonesia, salam olahraga. Gantikan Ferrari, Marcelino Ferdinand di plot Sinta Eyong jadi kapten Timnas U19. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Sinta Eyong harus memperhatikan menit main seluruh pemain Timnas Indonesia U19, terutama Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia U19 akan menjalani laga kedua dalam rangkaian jadwal neraka piala AFF U19-2020. Timnas Indonesia U19 bakal menjamu Brunei pada laga grup api ala AFF U19-2020 di Stadion Patriot Cangrabaga, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022, malam ini. Laga melawan Brunei digelar hanya 48 jam setelah Timnas Indonesia U19 tampil habis-habisan melawan Vietnam, Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022. Perhatian tertuju pada gelandang penuh fantasi Marcelino Ferdinand, yang bermain penuh 90 menit menghadapi Vietnam. Dalam laga melawan Brunei malam ini, Sinta Eyong mendaulat Marcelino Ferdinand sebagai kapten Anyar Garuda Junior. Maklum, kapten utama Muhammad Ferrari harus absen hingga turnamen usai akibat cedera hamstring. Sampai saat ini yang akan menjadi penggantinya Ferrari itu Marcelino, ujar Sin kepada Bola Sportcom. Kendati demikian, Sin Taeyong harus membagi waktu dan menyusun skala prioritas dalam menurunkan sang pemain terbaik. Perlu diingat, Brunei adalah tim terlemah di grup ini, dan terbukti kebobolan 7 gol di tangan Myanmar. Jadi, skuad Garuda Muda Junior seharusnya bisa dengan mudah memberondong Brunei tanpa harus mengandalkan Marcelino. Satu hal lagi, Indonesia akan menghadapi lawan jauh lebih berat pada laga berikutnya, yaitu Thailand. Laga melawan Thailand juga akan digelar kurang dari 48 jam usai peluit akhir laga Indonesia vs Brunei. Sin Taeyong sendiri mengakui hal tersebut dan meminta anak asuhnya untuk tak memikirkan jumlah gol ke gawang Brunei. Turnamen ini memiliki jangka waktu yang panjang tetapi jarak istirahatnya hanya satu hari dan langsung bermain lagi, ungkap Sin. Jadi kemenangan lebih penting dari itu, banyaknya gol ungkapnya. Jadi, Sin Taeyong boleh saja menurunkan Marcelino sebagai starter, tetapi harus menariknya pada babak kedua. Tenaga Marcelino lebih dibutuhkan lusa menghadapi Thailand, tim yang bisa jadi lebih kuat daripada Vietnam. Terlebih, Wonder Kid Persebaya itu praktis belum menjalani libur tahunan off-season sejak kick-off Liga 1 2021-22 pada Agustus tahun lalu. Bagaimana pendapat kalian?